Intro Informasi pertama untuk anak pemirsa, 3 tersangka komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Paryaman dari ketiga tersangka dan 2 pelaku yang masih DPO. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 6 unit sepeda motor. 3 tersangka komplotan pencuri kendaraan bermotor berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Paryaman di rumahnya masing-masing. Tersangka berinisial RS sebagai pelaku utama terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Menurut ke Polres Paryaman, AKBP Andri Kurniawan, dari 3 tersangka yang berhasil ditangkap, RS merupakan sebagai pelaku pencurian, sementara 2 tersangka lainnya sebagai perentara atau penada. Dalam melakukan aksinya, tersangka menggondol motor korban dengan menggunakan obeng rakitan dan tang. Dalam kasus tersebut, selain obeng dan tang, polisi juga berhasil mengamankan 6 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Menurut ke Polres Paryaman, penangkapan ketiga tersangka berawal dari laporan masyarakat yang kehilangan 1 unit sepeda motor di daerah Nareh, Kecamatan Paryaman Utara, Kota Paryaman. Ketiga tersangka kini ditahan di Mapolres Paryaman akan dikenakan pasal 363 KHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mengamankan 3 orang pelaku dan setelah kita kembangkan, ternyata memang 1 unit kendaraan yang hilang pada di Jumat tersebut kita dapatkan kembali. Dan setelah kita kembangkan, kemudian ternyata yang melakukan ini ada 3, yang 2 pada saat pengembangan tidak ada di tempat, namun kita berhasil amankan barang bukti hasil kejahatan, kemudian kita bawa ke Polres Paryaman untuk penyidikan lebih lanjut. Berarti berapa barang buktinya? Jadi barang bukti yang berhasil kita amankan dan kita sita sampai saat ini sebanyak 6 unit kendaraan roda 2. Dan laporan polisi, ini ada 4, ada 4 sementara ini akan kita penusuri lebih lanjut lagi. Dari Paryaman, Eka Gus Priyadi, AI News melaporkan.